Dua orang tewas dan tujuh lagi terluka akibat bus pariwisata menabrak truk pengangkut tiang pancang di jalur tol Solongawi. Sementara di Blitar, akibat angin kencang, sejumlah balihur roboh. Angin kencang juga menumbangkan pohon dan menimpa sebuah mobil. Tabrakan antara truk pengangkut tiang pancang dan bus pariwisata restu ini terjadi di tol Solongawi, di kilometer 567B Desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Kedungalar, Ngawi, Rabu Dinihari. Tabrakan membuat bus yang berisi rombongan wisata siswa SMP dan truk terprosok ke pariwisata di pinggir tol. Kerasnya benturan membuat muatan tiang pancang terlempar dan menimpa sopir dan kernet di dalam kabin truk. Sopir truk yang terluka parah bisa dievakuasi namun kernetnya tewas tertimpa muatan. Begitu juga kernet bus tewas akibat luka parah. Di jalur sebelah kiri, truknya ini jalannya kan 40-40. Saya dari sebelah kiri jauh kan, nggak ada lampu penerangan jalannya. Saya jalan 90, mungkin 90, 8-90. Saya juga sudah deket, nggak tahu ada deket itu. Buang mirip, buang ganan, nggak ngutut. Kena pojokan. Kena pojokan itu. Setelah 6 jam, petugas jasa marga dan polisi akhirnya bisa mengevakuasi jasad kernet truk setelah mengerahkan mobil kren untuk mengangkat muatan. Kasat lantas Polres Ngawi AKP M Safari menyebut, tabrakan diduga terjadi karena sopir bus mengantuk. Hingga Rabu siang, 7 korban luka masih dirawat di rumah sakit berbeda di kota Ngawi. Diduga karena kelalaian driver, yang sementara diduga mungkin orang fokus dalam mengebutkan bis restu, sehingga mengakibatkan laka di KM 5, 6, 7, 200. Sementara angin kencang yang melada kota Blitar Rabu siang merobohkan sejumlah baliho serta menumbangkan pohon berukuran jumbo di pasar di Moro. Akibatnya, sebuah mobil dengan tiga penumpang tertimpa hingga masuk ke saluran irigasi. Menurut korban, kejadian bermula saat mobil melaju di tengah rintik hujan disertai angin kencang. Tiba-tiba pohon yang berada di tepi jalan roboh dan langsung menimpa bagian belakang kedaraan. Beruntung tiga penumpang berhasil lolos dari maut karena berada di ruang kemudi. Tim Liputan